Waalaikumsalam. Bang Afoy ini kambingnya masih dalam suasana adaptasi dengan lingkungan baru. Soal makanan tadi Anda mau kasih rumput. Tapi Anda pikir-pikir daun-daunan ini seratnya itu lebih banyak. Jadi untuk pencernaan si kambing lebih baik. Itu juga bisa membuat kambing-kambing ini merasa tenang, aman, nyaman, layaknya di habitat. Jauh dari stres. Banda udah bunuh. Iya Bang Apoy. Lo? 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 Kalo kerja itu, jangan ngarepin pujian dari kambing. Manusia. Tapi dari Allah. Ya pasti. Jangan kagak tuh, ngerti lo? Ya deh. Si Ismet, Toto, Bu Ani, sama yang lain. Udah gak masalah ini kambing. Alhamdulillah. Ya, 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 ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadinya korban pake kambing-kambing ini aja. Ya, ya, ya. Masuk untuk urusan bule, nanti gue yang bilangin. Alhamdulillah. Insya Allah, Ana mengerti Bang Apoy. Gak oke, man? Iya Bang Apoy. Ya udah gulung. Lo disini aja. Lo jangan tawa. Lo disono? Ngapain Bang Apoy? Lo nyapin tali sama sahab-sahab buat sholat id. Ya Her, Ana akan melakukan tugas itu Bang Apoy. Karena memang Ana mengharapkan hanyalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hablu min Allah. Ana tidak pernah mengharapkan ridho dari manusia. Ana tidak mengharapkan ridho dari antum Bang Apoy. Kalau pujian dari kambing. Kepikiran diri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gabuk Irman. Iya Wan. Iya Wan. Antum berdua dengarkan apa saja tugas dari Bang Apoy. Dangan Wan. Ambo dan Gabuk di Siko. Wan Faruk membuat sahab untuk sholat id. Dan mendapatkan ridho dari Allah. Ya, ya, ya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kalau begitu antum berdua lakukan tugas itu semuanya. Ya. Kenapa? Antum mau gak dapat ridho dari Allah. Hablu min Allah. Tapi antum juga harus menjaga hubungan antum dengan Ana pemimpin antum. Sosok yang bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depan antum berdua. Wah. Tetapi Wan kan Bang Apoy tadi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ehm. Ada Habibah. Bibah. Ngomong-ngomong urusan perkambingan gimana? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah ya. Saya gak ditanyain juga nih. Oh. Jadi Bu Ani mau ditanya juga sama Tommy nih? Oh enggak mas. Cuma mau numpang lewat aja. Iya. Tanya deh. Bu Ani ngomong-ngomong kambingnya Bu Ani udah dapet yang sama sama Pak Yusuf. Ah. Maksudnya sama sama kambingnya Pak Yusuf. Saya itu. Kalo denger Mas Sarai jadi kesel karena inget lagi. Ada pertanyaan yang lain apa? Eh. Bu Ani. Eh Biba. Iya. Iya Bang. Kira-kira ada barang apa gitu yang bisa diangkat? Bang Paang siap kok. Jangankan beras. Budang beras juga siap diangkat sama dia. Apa sih Bang Tommy? Kalo gitu mah lain kali saya minta bantuan Bang Katrukampleng aja. Eh jangan. Kan ada Bang Paang. Dia siap jadi superhero nya Habibah. Ya. Saya mau balik ke kios dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mas Tomi sekarang udah jadi juru bicaranya Mas Paang ya? Hehehe. Haji. Bukan sudah tangkepin Tommy mah. Pak Ji nih. Banyak kamu. Buat gua dengan sedekah. Oh iya. Makasih. Waalaikumsalam. Oh Ngaji. Saya nih bukan juru bicaranya Pak. Tapi karena Pak Ang Saudara saya. Temen saya. Dia terlalu pasif. Kok Ngaji. Makanya saya bantu gitu. Oh bagi. Iya. Assalamualaikum Bang Boski. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Enggak sebentar. Bang Boski. Bisa benerin jam ini gak? Dari tadi saya benerin gak bisa-bisa. Ya. Ah. Polongo. Saya ini kan pedagang layangan. Bukan ahli reparasi janda. Gak usah dikasih tau. Atuh. Saya juga tau kalau kamu itu jual layangan. Ya barangkali aja kamu itu bisa benerin jam. Ya Polongo. Kau tau tidak sih ya? Ya. Situasi pasar saat ini bagaimana? Hah? Tau tidak? Kamu mah ya. Kira nyambung pisang. Nanya apa. Ya dijawab apa. Ya tau masa-masa bakbon lah. Kenapa emangnya? Hah? Kalau kau tau. Kenapa kau tidak memikirkan jalan keluarnya ya? Tapi kenapa ini barang yang kau pikir? Aja dari tadi ini sibuk. Aja dari kamu ya. Kenapa sih? Saya yang cipisan kan saya teh? Jam ini juga penting Kang Boski. Ini teh waktu penanda waktu sholat. Tidak tahu? Hmm. Saya kira cuma aku pakai untuk bergaya, anak. Tidak tahu. Tidak ngomong sama kamu mah. Bye. Hah. Aduh mama. Mbak Aiku harusnya wanparuk cuma kerja. Makanya. Kenapa jadi kita berdua sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kamu itu sudah dikasih makan? Udah dong Bang Faang. Malahan kita berdua ini udah kelar. Nandain sok buat sholat itu besok. Hmm. Ya Man? Ayo Bana. Di korusnya pekerjaan wanparuk. Tapi wanparuk tidak mau menjalankan hukuman dari Udaggulung. Man. Aneh bilang wanparuk loh ente. Guang yang duluan. Ambo juga bilang nanti. Ya udah. Sama-sama deh. Terus Faruknya Man? Hah? Apa ya? Apa paruk? Mendingan Bang Faang ngiter-ngiter aja deh. Nanti kalau misalkan kita yang bilang. Takutnya dibilang fitnah lagi. Ayo Bana. Kalau Ambo kasih tau. Terus tidak ada. Dibilang fitnah lagi. Itu dia yang maksudnya. Cari sendiri saja. Ayo Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Waalaikumsalam. 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 Mari. Urusan Ana sama Antum berdua belum clear ya. Belum selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Biar saya bantuin. Iya. Makasih ya Bim. Gak apa-apa. Ayo Biba. Besok kamu gak kemana-mana kan? Enggak Bim. Emangnya kenapa? Saya mau ngajak kamu ketemu sama mama saya. Gagaiarsa wajraum. Yaituya. Ayamu. 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 Eguim. Ayamu.